Terima kasih ya udah nonton Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe Halo para penonton setia Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru Terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka Yuk simak terus videonya sampai selesai Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka Serta seputar dunia selebriti di tanah air ini Kemesraan dan keromantisan Andin Amanda Manopo, bersama Aldebaran, Arya Saloka Jadi salah satu adegan yang paling favorit dari para pemirsa setia ikatan cinta Selalu sukses membawa penonton ikut terhanyut suasana dan terbawa perasaan Tak heran adegan Andin berduaan dengan Aldebaran selalu dinanti para penonton di rumah Apalagi di beberapa episode belakangan ini Kebersamaan Andin dan Aldebaran cukup jarang terlihat Karena Aldebaran sedang sibuk mengungkap siapa pelaku yang menjadi dalang aksi teror penyerangan keluarga Al-Fahri Tapi sayangnya Dari video yang diunggah oleh akun Instagram Atalanin Reina Momen Andin dan Aldebaran hendak bermesraan berdua di kamar saat sebelum tidur langsung gagal karena kehadiran Reina Farah Sakila Sebab, Reina yang sebetulnya sudah punya kamar tidur pribadi Mendadak ingin tidur bersama Andin dan Aldebaran Alhasil, niat Aldebaran ingin bermesraan bersama Andin langsung gagal total Aksi polos Reina yang membuat momen romantis Andin dan Aldebaran gagal ini pun menue protes dari para penonton sekaligus netizen Ih Reina, kamu enggak boleh papa mamanya mesra-mesraan sih, protes netizen Yaelah, kenapa tidur di kamar papa mamamu Kan papamu mau kangen-kangenan sama mamamu Jadi gagalkan kangen-kangenannya, kata yang lain Sementara ikatan cinta yang tayang tanggal 20 September 2021 semakin seru TKTK rahasia soal siapa dalang dibalik aksi teror kepada keluarga Al-Fahri mulai sedikit terbuka Ricky dan Rafael yang ditolong oleh Aldebaran dari penyerangan di jalan kemarin Memberikan informasi bahwa ada seseorang yang ingin menghabisi nyawa Ricky Ricky menyebutkan Felix sudah mengancam keselamatan dirinya Felix mengancam gue, kalau gue bakal dihabisin sama bosnya, ujar Ricky pada Aldebaran Mendengar nama Felix, Aldebaran langsung teringat masa lalu sang ayah, hartawan Al-Fahri Sebab, dulu ada seseorang yang juga bernama Felix pernah menusuk papa hartawan Saya jadi ingat, laki-laki yang pernah menusuk papa saya Orang itu namanya Felix juga, ujar Aldebaran Kesamaan nama ini otomatis membuat Aldebaran, Ricky, Rafael, dan Randy kebingungan Terutama Aldebaran, yang bingung sekaligus penasaran apakah memang pria bernama Felix ini adalah orang yang sama yang sedari dulu memusuhi dan mengincar keluarga Al-Fahri Apakah orang itu adalah Felix yang sama? Tanya Aldebaran kebingungan Sejak bermain dalam sinetron Ikatan Cinta, nama Arya Saloka langsung melejit Pemeran Aldebaran itu pun menjadi sosok yang digemari banyak perempuan Tak hanya sukses di dunia akting, lawan main Amanda Manopo itu pun kini laris menjadi bintang iklan dan terpilih sebagai brand ambasador berbagai produk Selain itu rupanya Arya Saloka juga memiliki beberapa bisnis food and beverage, F dan B Salah satunya adalah minuman bernama Kokoni Untuk bisnis ini, Arya Saloka memiliki partner yakni Rizka Apratima Saputro atau biasa dikenal Ica Rizka Pertemuan mereka ternyata cukup unik Arya Saloka awalnya hanya ingin membeli mobil kepada Ica Rizka yang memang memiliki bisnis otomotif Namun sejak saat itu mereka akhirnya berteman hingga memiliki bisnis bareng Kenal sama Arya baru tahun lalu, karena dia beli mobil sama aku Jadi lanjut pertemanannya sampai sekarang, ujar Ica Rizka kepada awak media Bisa berteman dengan Arya Saloka hingga membuat bisnis bareng adalah kebanggaan tersendiri bagi Ica Rizka Melihat sosok Arya Saloka di luar sinetron dan bakat aktingnya Ica Rizka pun tak heran jika saat ini Arya Saloka menjadi seorang aktor yang terkenal Punya teman Arya yang sekarang terkenal banget bangga banget sih aku Tapi memang dia hebat memerankan menjadi aktor Jadi wajar sekali kalau dia menjadi seperti sekarang, pungkasnya Sampai saat ini, Amanda masih mencari lokasi yang tepat Bahkan dia meminta bantuan para penggemar untuk mencari lokasi pembangunan Adakah rekomendasi daerah atau wilayah yang bisa dijadikan tempat ibadah? Atau ingin adanya tempat ibadah di daerah tersebut? Bisa hubungi Riko Ricardo, manajer Amanda Manopo, sambungnya Lawan main Arya Saloka di ikatan cinta ini diketahui memang memiliki rasa toleransi yang tinggi Pemeran Randy di ikatan cinta, Iqbal Fauzi dan sang istri Novia Gianna mengungkapkan Amanda Orang yang rendah hati dan peduli sesama Iqbal mengingat ketika Amanda memberikan makanan berbuka untuk pemain ikatan cinta pada bulan Ramadan lalu Waktu itu mau buka puasa dia ngasih cemilan kan waktu itu, ujar Iqbal kepada Novia Oh iya, ingat Sering juga kok, kasih makanan timpal Novia Aku juga sering kok Kalau jalan ke kamarnya, tiba-tiba, lihat dia lagi buka duren Durennya banyak banget dikasih Terus aku bagi, jelas Iqbal lagi Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti Serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery Terima kasih telah menonton!